Halo guys, jumpa lagi masih bersama Waheni Official Nonton yuk video-video dari Waheni Official Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa ya di subscribe, share, like, and comment Dan untuk kalian yang sudah subscribe, share, like, and comment Wah ucapkan thank you guys Enjoy watching Dan sekarang, Wah mau mengajak kalian ke pesona dua danau yang berbeda di Sumatera Barat ini guys Jadi di video sebelumnya, Wah itu berada di kafe-kafe yang viral di Sumatera Barat guys Jadi kalian saat berada di Sumatera Barat, kalian tinggal tonton aja deh video-video yang sudah Wah buat Saat uap berada di Sumatera Barat Mungkin kalian juga tertarik dan mau datang ke sini Mengunjungi wisata-wisata dan kafe-kafe yang ada di Sumatera Barat ini Tempatnya cantik banget guys Pesona alamnya Lihat deh guys, sepanjang jalan Mata kita dimanjakan dengan yang hijau-hijau Dan juga ada air terjun di pinggir jalan tuh guys Pokoknya Sumatera Barat ini bener-bener alamnya kaya banget guys Air mancur di pinggir jalan Pepohonan yang hijau Kebun teh yang banyak di pinggir jalan Sepanjang jalan ini Wah menikmati perjalanan Menuju Danau di atas dan danau di bawah Dua danau yang berbeda Kalian harus ke sini guys Jadi sebelum kalian ke sini Kalian bisa tontonin video-video Wah ya guys Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun That she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Kalau di video-video sebelumnya Kita bisa memandangi Kebun-kebun teh dari kejauhan Dan di video ini Wah langsung bawa kalian Secara virtual Menikmati pesona alam Kebun teh di pinggir jalan Wah baru ini nih guys Berkeliling ke Indonesia Seluruh Indonesia deh Di kebun teh yang di pinggir jalan banget Itu di Sumatera Barat Hampir ribet ngomongnya Di sini keren banget guys Suasananya itu sejuk, damai, asri Dan masih alami Kalian harus wajib Datang berwisata Menikmati pesona alam Sumatera Barat ini guys Benar-benar Suasana alamnya Alami dan asri banget guys Datang ya ke Sumatera Barat Menikmati Keindahan alam Yang ada di Sumatera Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat Uwak berada di Sumatera Barat Cuacanya benar-benar cerah guys Masya Allah Tebarakallah Cuaca yang cerah Pemandangan yang indah Dan juga Hamparan kebun teh Yang memanjakan mata Lihat ya guys Di pinggir jalan Gak pernah Menemukan pesona alam Hamparan kebun teh Di pinggir jalan Seperti ini guys Jadi sebelum kita sampai Di dua danau Yang berbeda Di ateh dan di bawah Itu kita melewati Kebun teh ini guys Nah buat kalian Yang mau berfoto-foto Di kebun teh Bisa berhenti disini guys Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa Abadikan foto-foto kalian Saat berada Di area kebun teh ini ya guys Sumatera Barat Masya Allah Kayak banget deh Pesona alamnya ya Allah Buat kalian Yang suka dengan Keindahan alam Kalian harus cobain Datang ke Sumatera Barat guys Pokoknya Apa yang kalian lihat Di video gua ini Lebih cantik Lebih indah Kalau datang langsung Ke Sumatera Barat guys Pesona alamnya Benar-benar Masya Allah Indah Tenang Sejuk Nyaman Semuanya ada disini guys Diat ya guys Panjang jalan Wah sangat menikmati Ketenangan Dan juga jalan Menuju ke danau ini Benar-benar bagus guys Kanan dan kiri Bukan hanya dengan Pesona alam danau Bukit Dan juga kebun teh Semuanya Menyenangkan Alhamdulillah Dan juga sudah berada di Area Pesona Danau Kembar Yang sangat berbeda guys Di Sumatera Barat Di Solok Memang sangat Memanjakan mata Danau Kembar Adalah dua buah danau Yang berdampingan Masing-masing Memiliki nama Danau di atas Dan danau di bawah Disebut Danau Kembar Karena lokasi Kedua danau ini Hanya berjarak Sekitar 300 meter Dan hanya Terpisah Oleh sebuah Bukit saja guys Lokasi Danau di atas Terletak di Pinggir jalan Dari Padang Muara Labu Sementara Danau di bawah Terletak Di Negari Bukit Sileh Kecamatan Lambang Jaya Bukit Sileh Danau di atas Pengunjung Harus menempuh Jalan menurun Sedangkan Untuk menuju Danau di bawah Pengunjung Akan melewati Jalan menanjak Walaupun Disebut Danau Kembar Nyatanya Kedua danau Di Solok Ini Memiliki Bentuk Luas Dan Kedalaman Yang berbeda Guys Danau di atas Atau Danau di Ateh Merupakan Salah satu Dari Danau Kembar Dengan Posisi Lebih Rendah Dari Danau Di bawah Yaitu Berada Di Ketinggian 1600 Meter Di atas Permukaan Laut MDPL Luas Danau Di atas Adalah Sekitar 17,20 Kilometer Persegi Dengan Panjang 6,26 Kilometer Dan Lebar 2,75 Kilometer Danau Di atas Termasuk Kategori Dangkal Dengan Titik Kedalaman Hanya Sekitar 44 Meter Saja Guys Danau Di atas Juga Menjadi Hulu Bagi Sungai Batang Hari Yang Membelah Pulau Sumatera Dan Bermuara Di Selat Malaka 29 And I found myself Wondering What did happen To the last 10 I ran away With my life Fast forward And never Turn back again It's kind of funny That the more We pass time The more We need to set Them rewind And our team Was the year I had to leave You But now I'm seeing All the signs Is this Really I've been I can't Believe it's True I'm just as Surprised It's you Is this Really I've been I can't Be too Sure But one day I'll be Yours Again Life lessons Climb one in a dozen The other eleven Give something from nothing I'll stick here Looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I had today Without you I never could've moved away But now I see What you teach I don't believe I always should've stayed Yeah Is this Really I can't Believe it's true I'm just Surprised It's you Is this Really I can't Be too Sure I wonder I see Sekarang Uwa Mau menuju Danau Di bawah Ini Menanjak Guys Naik tangga-tangga ini, nah itu dia kalau danau di atas tadi disana dan ini danau di bawah, letaknya ada di atas danau di bawah merupakan salah satu dari danau kembar dengan posisi lebih tinggi dari danau di atas karena memiliki posisi lebih tinggi permukaan air danau di bawah hampir setara dengan ketinggian danau di atas, yaitu ketinggian 1,5 6 meter di atas permukaan laut MDPL luas danau di bawah juga lebih besar guys yaitu sekitar 16,90 km persegi dengan panjang 5,62 km dan lebar 3,00 km danau di bawah juga jauh lebih dalam dengan kedalaman danau yang dapat mencapai sekitar 8,86 meter 886 meter guys dan semua info yang uat sampaikan ke kalian tadi uat dapat dari google guys jadi mohon maaf ya jika ada penyampaian yang salah dari uat terima kasih selamat menikmati kalian kalau mau merasakan keindahan pesona alam yang ada di Sumatera Barat ini kalian berwisata dan menikmati langsung datang ke sini ya guys Sumatera Barat benar-benar keindahan alamnya kaya banget semuanya sangat menyenangkan hati dan memanjakan mata pesona dua danau yang berbeda ini menjadi daya tarik tersendiri terutama karena dikelilingi perbukitan dengan suasana yang dingin danau yang begitu indah dan cantik walaupun disebut danau kembar ternyata mereka terpisah guys kalian bisa lihat sendiri kan di video UWA ini kalau di danau di Ateh itu jalannya menurun tapi kalau danau di bawah itu malah mau menuju kita ke danaunya itu menanjak guys jadi biar kalian gak penasaran kalian wajib ke Sumatera Barat datang ke danau yang cantik ini danau di Ateh dan danau di bawah makin asik aja kalian ya guys sampai disini dulu ya guys sama UWA nya dari danau di Ateh dan danau di bawah Sumatera Barat sampai jumpa lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax